Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita Pada hari ini, selasa tanggal 10 Maret tahun 2020 Acara, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Bagi calon pegawai negeri sipil Peruntilan, badan kependukan dan keluarga berencana nasional Provinsi Sulawesi Tengah dimulai Indonesia, karena airku, karena tumpah daraku Di sana laku berdiri, jadi bantu ibu Pembacaan surat keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kepada calon pegawai negeri sipil Yang kami sebutkan namanya Langsung mengambil tempat Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Menimbang A. Bahwa calon pegawai negeri sipil Yang namanya tersebut Dalam keputusan ini Selama masa percobaan Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2019 Memenuhi syarat dan dipandang cakap Untuk diangkat sebagai pegawai negeri sipil Memutuskan K. 1 Mengangkat calon pegawai negeri sipil Nama, NIP, Pangkat, Golongan, Ruang Seperti tersebut pada surat keputusan ini Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2020 Menjadi pegawai negeri sipil Di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 1. Alia Teptyana Putri SP 2. Alin Amalia SP 3. Andi Syaihulam Kadeko S.I.Kom 4. Dia Amalia Pratiri S.I.Kom 5. Hanisa SKM 7. Ihsan SKM 8. Lani Yolistina Lamyanda S.I.Kom 9. Mitra Dewi Ferrari SKM 10. Farah Fadila SP 10. Harfiana Saputri SKM 11. Eva Citra Ninsi Siantuni 12. Jetri Sansesila Lamyi AMD Kata-kata pelantikan Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Atas rahmat dan taufiknya Maka pada hari ini Selasa tanggal 10 bulan Maret tahun 2020 Kami Kepala Perwakilan DKKBN Provinsi Sulawesi Tengah Dengan resmi melantik saudara sebagai pegawai disiplin perwakilan badan kepentingan keluarga berencana nasional provinsi Sulawesi Tengah Sebelum saya mengambil hikmah saya ingin bertanya Kepada saudara-saudara yang beragama Islam Apakah saudara bersedia diangkat sumpah dan janjinya? Kepada saudara yang beragama Kristen Protestan Apakah saudara bersedia diangkat sumpah atau janji? Sumpah ini disamping disaksikan oleh diri sendiri Dan oleh semua yang hadir sekarang Juga yang penting sekali disadari bahwa Sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa Karena Tuhan itu Maha Mengetahui Kepada saudara-saudara yang beragama Islam Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah Kepada saudara yang beragama Kristen Protestan Saya menyatakan berjanji dengan sungguh-sungguh Saya menyatakan berjanji dengan sungguh-sungguh Bahwa dalam menjalankan jabatan Bahwa dalam menjalankan jabatan Atau pekerjaan saya Atau pekerjaan saya Saya senantiasa Saya senantiasa Akan lebih mementingkan Akan lebih mementingkan Negara 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 Daripada Dari pada Kepentingan saya sendiri Kepentingan saya sendiri Pembacaan ikar komitmen pencegahan korupsi Pernyataan komitmen pencegahan korupsi Melalui rencana aksi pembangunan Zona integritas Menuju wilayah bebas dari korupsi Dan wilayah birokrasi bersih melayani Di lingkungan perwakilan Badan kependudukan Dan keluarga berencana Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan kepada Keputusan Kepala BKKBN Nomor 76 Tahun 2019 Nomor 76 Tahun 2019 Kami yang bertanda tangan di bawah ini Menyatakan Menyatakan Satu Siap melaksanakan Siap melaksanakan Rencana aksi pencegahan korupsi Rencana aksi pencegahan korupsi Melalui pembangunan zona integritas Menuju wilayah bebas dari korupsi Dan wilayah birokrasi bersih melayani Dan wilayah birokrasi bersih melayani Di lingkungan perwakilan DKKBN Provinsi Sulawesi Tengah Dua Mengembangkan budaya kerja Anti korupsi Anti korupsi Dan birokrasi yang bersih Dan birokrasi yang bersih Dan melayani Dan melayani Sesuai dengan kultur Sesuai dengan kultur Dan kearifan lokal Dan kearifan lokal Masing-masing unit kerja Masing-masing unit kerja Tiga Mendukung sepenuhnya Problem-program percegahan korupsi Program-program perjalanan korupsi Alors problem Dan reformasi birokrasi Yang dicarangkan Pemerintah Yang dicarangkan pemerintah Dan mengembangkan inovasi aria Dan mengembangkan inovasi Program pencagahan korupsi Program pencagahan korupsi Dan pelayanan kepada Persyarakat Dan pelayanan kepada Masyarakat Empat, siap menerima sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan perundangan. Lima, siap melaksanakan program layanan kepada masyarakat pada program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana sesuai ketentuan dan prosedur secara transparan dan akuntabel. Enam, siap mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Tujuh, siap melaksanakan program pengendalian gratifikasi pengendalian intern melalui manajemen risiko Penanganan pengaduan masyarakat dan WBS Penanganan pengaduan masyarakat dan WBS Serta penanganan benturan kepentingan Serta penanganan benturan kepentingan Pada lingkungan internal unit kerja Pada lingkungan internal unit kerja Delapan, terus mengembangkan inovasi Terus mengembangkan inovasi Dalam rangka kemudahan Dalam rangka kemudahan Pemberian layanan kepada masyarakat Pemberian layanan kepada masyarakat Mitra kerja Mitra kerja Dan pihak eksternal Dan pihak eksternal Keluarga berencana Sudah waktunya Janganlah diragukan lagi Keluarga berencana Berserbat banyak Untuk hari depan dan jaya Putra putri yang sehat Kekas dan kumat Dan menjadi harapan bangsa Ayat itu dah hanya Janganlah diragukan lagi Kumpulan tangkat dan kawasan kosa Keluarga berencana Sudah waktunya Sudah waktunya Janganlah diragukan lagi Keluarga berencana Berserbat banyak Untuk hari depan dan jaya Putra putri yang sehat Kekas dan kumat Dan menjadi harapan bangsa 累�ת Pertama Untuk hari depan L visible Were such a Terima kasih.